Sarah sedang tidur nyenyak di kursi. Tiba-tiba hal kasat mata melucuti pakaiannya. Sarah terbangun dan melihat sekeliling. Tapi tidak ada seorang pun di sekitarnya. Sarah menduga Ken melakukannya karena dia tidak terlihat. Tapi di layar kamera termal dia melihat Ken berbaring di tempat tidur. Tapi pas ditanya, sore hari Linda sedang melakukan penelitian. Tiba-tiba seseorang memegang pundaknya. Kemudian dicium. Linda bingung lalu memakai baju dan pergi. Tapi saat ini Ken bertanya kepada Linda. Apakah kau ingin mencoba menjadi tak terlihat? Kemudian dia mengangkat rok Linda. Linda tak menerima keberadaan Ken. Besoknya di toilet seorang wanita mendengar toilet terdekat berbunyi. Dia takut Ken mengintip. Jadi bergegas memakai kacamata penginderaan panas. Setelah keluar dia mengomel bersama rekannya tentang Ken. Dan Ken mendengar perkataannya. Ken kemudian dibawa ke meja untuk operasi. Ken akan kembali normal. Namun saat obat disuntikkan. Ken tidak bisa bernapas. Rekan-rekan mencoba memulihkan detak jantungnya. Tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Ken tidak bisa normal kembali. Ken menjadi tidak terlihat karena dia menyimpan ramuan tembus pandang. Setelah menguji pada simpanse. Ken menyuntikkan obat itu ke dalam tubuhnya sendiri. Namun pemulihannya gagal. Demi kenyamanan rekannya menuangkan silikon untuk membuat topeng untuk Ken. Ken tidak tahan melihat penampilannya. Dia akhirnya kembali ke rumahnya. Di rumah Ken melihat tetangga cantik yang berseberangan dengannya. Sekarang dia memiliki niat jahat. Jika kamu tidak terlihat. Apa yang akan kamu lakukan? Wanita ini baru keluar dari kamar mandi. Dia mengenakan baju tidur ketika mendengar bel pintu berbunyi. Lalu melihat melalui lubang di pintu tapi tidak ada siapapun. Ketika berpikir salah mendengar. Bel pintu terus berbunyi. Lalu wanita itu membuka pintu dan melihat sekeliling. Tapi tidak ada siapa-siapa. Dia kembali memasuki rumah. Saat dia bercermin untuk perawatan. Tiba-tiba cermin bergerak membuatnya sangat ketakutan. Kemudian Ken yang tidak terlihat mendorongnya ke tempat tidur. Lalu memperkosanya. Karena ramuan tembus pandang Ken menjadi tak terlihat. Dia singin kembali dengan mantan pacarnya yaitu Linda. Tapi Linda sudah menyukai orang lain. Ken menyabotase kamera termal. Lalu pergi ke rumah Linda. Ken melihat Linda dengan pria yang dikenalnya. Ken marah lalu memecahkan jendela. Setelah kembali ke laboratorium. Ken melemparkan anjing untuk melampiaskan amarahnya. Malam berikutnya Linda merasa ada orang di rumah. Dia melemparkan kain untuk mengetahui posisi Ken. Lalu bergegas kembali ke laboratorium untuk menyentuh kasur Ken. Tapi Ken tidak ada di sini. Kemudian dia tahu Ken telah menyabotase kamera. Linda mengira Ken kehilangan kendali. Jadi dia melaporkan hal ini kepada atasannya. Tanpa mereka tahu bahwa Ken mendengarkan mereka berbicara. Saat Linda pulang. Ken memutuskan kabel telepon sehingga bos tidak bisa menelpon. Lalu membuat suara untuk memancingnya keluar. Setelah itu Ken mendorongnya ke kolam. Kemudian menenggelamkannya. Berkat kemampuan tembus pandangnya Ken jadi seperti ini. Ken ingin mempertahankan statusnya saat ini. Siapa saja yang menghalanginya Ken akan menyingkirkannya. Ken terlalu menakutkan. Setelah memiliki kemampuan tembus pandang. Hal pertama yang dia lakukan adalah membuka kancing baju sarah dan merabahnya. Ken juga menakut-nakuti anak-anak. Selain itu Ken memperkosa tetangga cantiknya. Berkat kemampuan tembus pandangnya Ken bisa melakukan apa saja. Tapi rekannya menyadari Ken telah kehilangan kendali. Mereka ingin menasihatinya. Tetapi Ken tetap ingin seperti ini. Jadi memutuskan untuk menyingkirkan orang yang menghalanginya. Ken mengubah password untuk mengunci rekannya di laboratorium. Kemudian Ken mengambil tali untuk mencekik salah satu rekannya. Mereka sekarang berpencar untuk menangkap Ken. Linda tetap di belakang untuk melacak arahnya. Tetapi Ken mengganggu pandangan sensor termal. Kemudian mencekik lagi salah satu rekannya. Sarah mencari tas kesehatan lalu berlari ke arah Ken. Sarah menumpahkan darah untuk menampakkan seluruh tubuh Ken. Namun Ken sekarang menyerang Sarah lalu mematahkan lehernya. Setelah menangani Sarah, Ken menusuk Mark dengan bengis. Kemudian mengunci pintu ruang frazer. Linda bergegas menggunakan pita perekat untuk menghentikan pendarahan. Suhu di ruang frazer semakin rendah. Saat ini Linda menggunakan alat untuk membuat elektromagnet. Lalu menggunakannya untuk membuka kunci. Sekarang Ken telah membuat bom waktu. Ketika Ken naik lift untuk meninggalkan laboratorium. Linda berlari menyemprotkan api kepada Ken. Baju Ken terbakar. Kemudian dia menyerang Linda dari belakang. Setelah itu dia menendangnya dan mendorongnya. Saat akan membunuh Linda. Mac memukul Ken dengan tongkat dari belakang. Keduanya juga menemukan bom waktu milik Ken. Mereka bergegas menaiki tangga untuk keluar dari sini. Tidak lama setelah itu bom meledak. Seluruh laboratorium terbakar. Pada akhirnya hanya Linda dan Mac yang selamat. Jika kamu memiliki kekuatan super bisakah kamu mengendalikan diri? Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.